BAB 3456 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang, titik, keturunan kolon sungguh luar biasa Penguasa kota aliansi abadi juga bingung Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lu Chen ketika dia pecah Apalagi apakah Duan Sui Liu dan Lu Chen telah mencapai kesepakatan Di luar kota, penyihir binatang tua dan sentan juga bingung Mereka tidak tahu bahwa Lu Chen masih memiliki setumpuk jiwa unikon dan harta karun yang dapat memusnahkan roh pembunuh Namun, orang yang paling bingung adalah Duan Sui Sui Dan orang yang paling menyesalinya adalah dia Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lu Chen Jika Lu Chen ingin keluar, dia pasti akan menghentikannya Apa yang dia inginkan bukanlah mengalahkan pasukan undet sama sekali Tapi menjaga Lu Chen tetap dalam pengawasannya Dia tidak akan membiarkan pasukan undet mundur sampai waktunya hampir habis Dan kemudian kompetisi pemeringkatan bintang akan dimulai Benar sekali, penyihir binatang tua itu memiliki jurus besar di tangannya yang dapat mengusir pasukan undet Tanpa tangan ini, dia tidak akan berani membakar pegunungan mayat hidup Apalagi membiarkan mayat hidup turun dari gunung Tapi Lu Chen adalah pria yang nakal Dia jelas ingin keluar untuk melakukan sesuatu Tetapi dia menggali lubang untuk dia lompat Dan dia secara tidak sengaja melompat ke dalamnya Sekarang, Lu Chen keluar atas namanya dan seluruh kota mengetahuinya Jadi dia tidak bisa menghentikannya Pasir macam apa yang dia sebarkan Itu bisa membunuh jiwa-jiwa yang mati Jika dia terus menyebarkannya Bukankah seluruh pasukan jiwa-jiwa yang mati akan dimusnahkan olehnya Semakin Duan Sui-Sui memikirkannya Semakin ada sesuatu yang salah Akhirnya, alisnya berkerut dalam Merasa sangat tidak senang Jika Lu Chen benar-benar menghancurkan seluruh pasukan undet Dia bisa kembali berlatih Semua yang telah dia lakukan setara dengan dipotong setengahnya Dan rencananya hancur Dia tidak terlalu khawatir tentang seberapa banyak Lu Chen bisa berkembang Dengan sedikit waktu tersisa Lu Chen dapat berlatih begitu cepat Sehingga dia paling banyak dapat mencapai puncak dewa abadi Dan tidak mungkin untuk memasuki jajaran orang suci abadi Sekarang Lu Chen telah menjadi orang suci abadi Dia mungkin tidak dapat mengalahkannya Kekuatan tempurnya berada pada level raja abadi Jadi peluangnya untuk menang masih sangat tinggi Alasan utama mengapa dia menyiksa Lu Chen adalah karena Lu Chen berani menghancurkan King Yan Yang membuatnya sangat tidak bahagia Tidak peduli seberapa keras dia berusaha Dia harus berurusan dengan Lu Chen Jika tidak, dia tidak akan bisa menelan nafasnya Aku tahu pasir yang dia gunakan Itu pasir yang menghancurkan jiwa Bisa membunuh makhluk undet Itu harta yang sangat langka Penyihir binatang tua itu berbicara dengannya dan berkata Tetapi, saudara senior, Anda dapat yakin bahwa pasir penghancur jiwa terlalu langka Dia tidak akan memiliki banyak hal Paling-paling, itu akan cukup baginya untuk keluar Dan dia tidak akan mampu menghancurkan jutaan pasukan undet Jadi, Lu Chen tidak akan melawan pasukan undet Dia hanya ingin kabur Duan Sui Sui mengerutkan kening Merasa sangat bingung Masalahnya adalah Ada yinki di mana-mana di luar kota Dan tidak lagi cocok untuk budidaya Apa yang akan dia lakukan jika dia pecah? Bukankah lebih aman baginya untuk tetap tinggal? Di sini, jika tebakanku benar Dia menerobos ke barat daya untuk menemukan raja mayat hidup Pada saat ini, Shen Tan masuk ke dalam penghalang dan berkata Orang ini tidak akan menghancurkan pasukan undet Tapi membunuh raja jiwa Menghancurkan raja mayat hidup akan membuat pasukan mayat hidup tanpa pemimpin Apakah ini kehancuran diri? Duan Sui Sui membuka matanya dan menyadari apa yang ingin dilakukan Lu Chen Dia langsung merasakan ada yang tidak beres Dia membawa An Yu ke sana karena dia ingin An Yu membunuh Raja Roh, kan? Tentu saja, Shen Tan menganggup dan berkata Keterampilan jiwa nona An Yu sangat kuat Raja mayat hidup jelas bukan tandingannya Selama raja mayat hidup menyentuhnya, dia pasti akan mati Tidak, kita tidak bisa membiarkan Lu Chen menemukan raja orang mati Duan Sui Sui menoleh, menatap penyihir binatang tua itu Dan bertanya lagi, apakah ada cara untuk menghentikan Lu Chen? Dia berlari terlalu jauh dan sulit untuk menghadapinya Penyihir binatang tua itu berpikir sejenak Menggelengkan kepalanya, dan berkata Awalnya, aku masih memiliki sihir yang bisa menghadapinya Tapi sialnya adalah dia memiliki jiwa Kilin Jiwa Kilin mengaum dengan dampak gelombang suara khusus Yang dapat mematahkan Teknik sihirku Petik 2 Ini, air berhenti dan aku tidak bisa berkata apa-apa Pada saat ini, jiwa unikon telah menembus pengepungan undet biru muda Dan sekarang bergegas menuju posisi undet bergaris biru dan undet putih Mayat hidup putih dan mayat hidup bergaris biru memiliki level rendah dan jiwa mereka tidak cukup kuat Mereka tidak bisa menahan tekanan jiwa dari Dark Whisper sendirian Saat dihadapkan dengan jiwa unikon yang bergegas ke arah mereka Mereka semua mundur untuk menghindarinya Jiwa unikon melakukan perjalanan tanpa hambatan Dan segera menonjol dari pengepungan berat seluruh pasukan undet Dan pergi tanpa debu Bagian belakang pasukan undet Ribuan mil jauhnya Di barat daya Area datar dengan radius 10 mil dipenuhi yinki setebal kabut tipis Di tengah yinki Berdiri mayat hidup yang tinggi Semuanya putih dan merah Itu adalah raja mayat hidup Seseorang masuk ke pegunungan mayat hidup dan membunuh terlalu banyak mayat hidup Benar-benar membuatnya kesal Kali ini pasukan undet turun dari gunung dan menyerang kota aliansi abadi untuk membalas dendam Ini adalah mahakaryanya Karena ada kultifator jiwa di kota Liga Abadi Mereka tidak secara pribadi memimpin pasukan undet untuk menyerang kota Sebaliknya Mereka tetap berada di belakang yang aman dan memimpin pasukan undet dari jarak jauh Mengangkat kepala tinggi-tinggi Tiba-tiba Raja mayat hidup merasakan sesuatu Matanya yang putih seluruhnya melebar Dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke samping Tidak apa-apa jika anda tidak melihatnya Tetapi anda akan terkejut saat melihatnya Dalam kabut yinki Ia melihat sosok wanita iblis Diam-diam bergegas ke arahnya Meskipun wanita iblis itu menahan auranya Dia masih mencium aura tidak nyaman dari tubuhnya Dan bahkan merasakan ancaman yang fatal Satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa terancam fatal adalah seorang penanam jiwa yang kuat Raja mayat hidup ketakutan dan ketakutan Jika dia berani tetap di tempatnya Dia berbalik dan lari Namun Saat ia berbalik Ia menemukan ada seseorang di belakangnya Dan kemundurannya diblokir secara diam-diam Itu adalah seorang pemuda manusia Mengendarai jiwa unikon di selangkangannya Dan dia menyapanya dengan hangat Hai, Raja Mayat Hidup Akhirnya aku melihat wajah aslimu Kamu jauh lebih cantik dari mayat hidup lainnya Raja mayat hidup tidak dapat mengucapkan kata-kata manusia Tetapi dapat dilihat bahwa dia sangat marah Dan langsung menuju ke arah anak manusia itu tanpa pertimbangan sama sekali Meskipun takut pada jiwa unikon Dibandingkan dengan penanam jiwa klan iblis Ia tahu apa yang harus dilakukan Saya lebih suka melawan jiwa unikon daripada menghadapi pembudidaya jiwa iblis Mengalm Jiwa kilin meraung dengan marah Tanpa rasa takut Dan mendatangi Raja Mayat Hidup Saat Raja Mayat Hidup melakukan kontak dengan jiwa kilin Dia tiba-tiba menembakkan energi hitam ke anak manusia di punggung jiwa kilin Berniat untuk membunuh anak manusia itu terlebih dahulu Ia memiliki level tinggi dan jauh lebih kuat dari undet biasa Ia menggunakan hinki untuk membunuh orang tanpa menyentuhnya Dan dapat mengenai mereka dari jarak jauh Tanpa diduga, anak manusia itu terkena energi hitam Namun tidak terjadi apa-apa Dia bahkan melemparkan segenggam pasir hitam ke sana Pasir hitam menutupi beberapa kaki Dan tidak bisa mengelak dan langsung terkena Saat itu banyak dihantam pasir hitam Kekuatan pasir hitam justru bisa menyerang jiwa yang ada di dalam tubuhnya Hampir menghamburkan jiwanya Artinya, jiwanya cukup kuat Jika itu adalah jiwa mati biasa, jiwanya pasti sudah lama tersebar Meski begitu, jiwanya tersiksa oleh kekuatan pasir hitam dan tidak mampu melawan jiwa unikon Bentak, hun kilin melambaikan tangannya dan menamparnya Tapi dia tidak bisa menahannya dan langsung terbang Raja mayat hidup telah menderita kerugian besar Tapi dia tidak bisa lagi merasakan kemarahan Dia tidak berani membalas anak manusia itu Tapi dengan cepat melarikan diri ke arah lain Jika dia tidak melarikan diri Dia akan mati ketika kultifator jiwa iblis datang Apalagi ia takut dengan pasir hitam di tangan anak manusia Dan juga takut pada jiwa unikon Sehingga tidak bisa melawannya Namun, kecepatan melarikan diri sudah cukup cepat Tapi saya tidak menyangka Sol Kilin menjadi lebih cepat Dalam sekejap mata, jiwa unikon menyusulnya dan memblokir jalan keluarnya Memaksanya melarikan diri ke arah lain Ia tidak punya pilihan Ia sudah terluka dan tidak bisa melawan jiwa unikon dan anak manusia pada saat yang bersamaan Jadi ia harus berpindah dan terus melarikan diri Tetapi bahkan setelah penundaan yang begitu singkat Penanam jiwa perempuan iblis telah tiba Dan ia tidak dapat lagi melarikan diri Penanam jiwa wanita dari klan iblis adalah Anyu Alasan mengapa dia datang perlahan adalah untuk memblokir arah menuju kota aliansi abadi Dan mencegah raja mayat hidup melarikan diri ke sana Selama sisi itu diblokir Tidak peduli bagaimana raja mayat hidup melarikan diri Dia pada akhirnya akan mati Jika raja mayat hidup melarikan diri ke kota aliansi abadi Itu akan menjadi masalah besar Karena disitulah pasukan undet berada Begitu raja undet mendapat bantuan dari pasukan undet Dia tidak akan bisa membunuh raja undet Oleh karena itu Anyu berjalan kaki terlebih dahulu Menghalangi jalan menuju kota Sianmeng Dan meminta Lucen menunggangi jiwa unikon untuk menunda waktu Jiwa yang terperangkap Anyu memasuki jangkauan serangan Dan segera menggunakan skill jiwa yang kuat Untuk langsung mengepung raja mayat hidup Dalam sekejap, tali jiwa ilusi muncul dari udara tipis Mengunci raja mayat hidup dan terbang dengan cepat Raja mayat hidup ketakutan dan ketakutan Dia dikunci oleh tali jiwa dan tidak bisa melarikan diri Dia tidak punya pilihan selain melawan dengan seluruh kekuatannya Dia menembakkan energi yin hitam yang sangat kaya dalam upaya untuk menembak jatuh tali jiwa Tanpa diduga, kekuatan tali jiwa sangatlah kuat Yin ki hitam tidak dapat mengenai tali jiwa sama sekali Tetapi tali jiwa tidak berguna Dalam sekejap mata, tali jiwa telah terbang ke tempatnya Dan dengan cepat berputar puluhan kali di sekitar raja mayat hidup Mengikat raja mayat hidup begitu erat di tempat sehingga dia tidak bisa bergerak Angkat kepala tinggi-tinggi Raja mayat hidup meraung ketakutan Memanggil pasukan mayat hidup untuk datang menyelamatkan Tapi sudah terlambat Pasukan undet berada ribuan mil jauhnya dan tidak dapat diserbu dengan segera Ini hanyalah panggilan putus asa dari Raja Undet Karena Anyu juga tahu bahwa waktu hampir habis Dan setelah mengikat raja mayat hidup Dia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada raja mayat hidup untuk kembali Ledakan jiwa Anyu menarik simpul tangan dan menggunakan teknik jiwa lain yang lebih kuat Kekuatan ada di mana-mana Dan bola ilusi seukuran kepalan tangan muncul Bola ilusi itu tampak biasa saja Tetapi berisi energi hitam aneh dan langsung mengenai raja orang mati Angkat kepala tinggi-tinggi Raja mayat hidup sepertinya merasakan ancaman fatal dari bola ilusi itu Dan mata putihnya menunjukkan ekspresi ngeri yang ekstrim Dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan jeritan kematian Ledakan Bola ilusi menghantam raja mayat hidup Menabrak tubuh raja mayat hidup Dan meledak di dalam tubuh Setelah energi hitam di dalam bola meledak Kekuatan penghancurnya sangat besar Dan dirancang khusus untuk meledakkan jiwa makhluk undet Itu sangat kuat Tidak peduli seberapa kuat jiwa raja mayat hidup Ia tidak dapat menahan ledakan jiwa yang begitu kuat Jiwanya akan hancur saat itu juga Makhluk mayat hidup Jiwa tidak dapat dipisahkan Jiwa telah hilang Dan jiwa tidak dapat menghidupi dirinya sendiri Pada saat itu Raja mayat hidup kehilangan kesadaran dan langsung jatuh Dan jiwa di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang Jiwa padam dan jiwa tersebar Tubuh ilusi kehilangan dukungan jiwa Dan secara bertahap menghilang ke langit peri Saat raja mayat hidup benar-benar menghilang Yinki yang kaya di sekitarnya juga berubah Dan mulai menghilang secara bertahap Penurunan semacam ini Tidak hanya terjadi di sini Tetapi juga mulai menyebar ke segala arah 10 mil, 100 mil, 1000 mil, 10 ribu mil, 100 ribu mil Segera penurunan Yinki menyebar ke kota aliansi abadi Pada saat ini Pasukan Undet sedang bersiap untuk kembali menyelamatkan Raja Undet Tetapi mereka menemukan bahwa Yinki secara bertahap melemah Dan mereka segera menjadi ketakutan Melemahnya Yinki berarti Raja Orang Mati telah dihancurkan Tanpa Yinki yang kuat dari Raja Mayat Hidup Mustahil membentuk Yinki berskala besar Bisakah pasukan Undet tidak panik? Tanpa dukungan Yinki yang cukup Pasukan Undet tidak dapat terus tinggal di dataran Jika tidak maka akan hancur karena kelelahan Yinki Jiwa Undet yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi lolongan melengking Satu demi satu Seperti lolongan hantu dan dewa yang tak ada habisnya Saat berikutnya Pasukan Undet melarikan diri dengan tergesa-gesa dan langsung menuju pegunungan Undet Ada Yinki yang tak ada habisnya di pegunungan mayat hidup Dan pasukan mayat hidup harus melarikan diri kembali agar dapat terus eksis di dunia Ada pun apakah pasukan Undet dapat melarikan diri tepat waktu Itu tidak lagi penting Yang penting Sol Kilin berlari mundur dari jauh Menggendong Lucen dan An Yu di punggungnya Pewaris Koulon? Bagus sekali Pembudidaya jiwa iblis sama cantiknya Krisis Undet yang turun bunung diselesaikan oleh satu orang Satu monster dan satu binatang Saya sangat terkesan sehingga saya sangat terkesan Meskipun level Lucen rendah Dia memiliki beberapa trik untuk menghadapi Undet dan sangat pintar Di atas kota Orang-orang kuat dari semua ras melompat ke girangan dan memuji mereka satu demi satu Hanya penguasa kota aliansi abadi yang mengerutkan kening Dengan ekspresi terkejut di wajahnya Dan bahkan ekspresi tidak percaya Dia hanya tahu bahwa penyihir binatang tua itu memiliki kemampuan Untuk memperbaiki formasi abadi lima elemen tiangang Kota aliansi abadi harus aman dan sehat Hanya masalah waktu sebelum pasukan Undet mundur Dan tidak akan ada peluang untuk menyerang kota Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa Lucen benar-benar Memiliki kemampuan untuk mengusir pasukan Undet Dan menyelamatkan kota aliansi abadi terlebih dahulu Dia tidak terkejut Yin Qi melemah dan Undet mundur Di luar kota, Shen Tan tidak lagi bertempur Dia baru saja melihat pasukan Undet tiba-tiba melarikan diri Dan merasa sangat terkejut Apa yang Lucen lakukan? Bagaimana dia melakukannya? Zhou Chao, kami menghabiskan banyak upaya untuk menciptakan postur sebesar itu Tapi dalam beberapa hari, Lucen menyelesaikannya Bagaimana Lucen melakukannya? Penyihir binatang tua itu juga sangat bingung Dan berkata, cadangan yang saya tinggalkan tidak ada gunanya Dan tidak ada gunanya sama sekali Dia diam-diam membuat susunan totem di bawah pegunungan mayat hidup Jika perlu, dia bisa menggunakan ilmu sihir untuk mengaktifkan susunan totem dari jarak jauh Setelah susunan totem diaktifkan, itu akan membentuk tembok besar Gang Yang Qi Menghalangi penyebaran Yin Qi dari pegunungan mayat hidup Dan memutus sumber Yin Qi dari pasukan mayat hidup Tanpa dukungan Yin Qi yang besar dari pegunungan mayat hidup Yin Qi kuat yang dibutuhkan oleh pasukan mayat hidup tidak akan mencukupi Dan bahkan raja mayat hidup tidak akan mampu menebusnya Pada saat itu, pasukan mayat hidup tidak punya pilihan selain mundur Tapi Lu Chen langsung menghancurkan Yin Qi yang kuat dan memaksa pasukan undet untuk melarikan diri Rencana cadangannya sepertinya sia-sia Lu Chen menerobos pengepungan pasukan undet dan bergegas ke belakang pasukan undet Ada apa di sana? Duan Sui Sui bahkan lebih terkejut dan marah ketika dia bertanya lagi Raja orang mati Sentan mengingatnya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata Saya mengerti Lu Chen bergegas keluar bersamaan Yin dan langsung pergi untuk membunuh raja mayat hidup Bisakah pasukan mayat hidup mundur tanpa kekalahan? Anak ini benar-benar pencuri Aliran air tersendat dan aku sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa Pada saat ini, jiwa unikon di kejauhan tiba-tiba berhenti Lu Chen memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dan sedang melihat ke gerbang kota Titik, penglihatan Lu Chen sangat kuat dan dia dapat dengan jelas melihat situasi kota dari jarak jauh Sekalipun ada perubahan di gerbang kota, dia tidak bisa lepas dari pandangannya Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat sosok familiar muncul di sudut samping gerbang kota Dia langsung gembira dan segera memanggil Hun Kilin untuk berhenti Karena sosok familiar itu tak lain adalah Duan King Yan Jika Duan King Yan tidak bisa bersembunyi di menara aliansi abadi Dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Duan King Yan Dia tidak akan bisa menerobos menara aliansi abadi tanpa menghentikan aliran air Tapi Duan King Yan benar-benar meninggalkan gedung aliansi abadi Itulah kesempatannya Adapun mengapa Duan King Yan datang ke gerbang kota dan gui-gui cong-congg bersembunyi di dekat pintu Lu Chen dengan kasar menebak alasannya Terakhir kali dia mengacau dengan Duan King Yan Dia hampir membuat Duan King Yan menjadi gila Duan King Yan pasti memiliki dendam di hatinya dan ingin membalas dendam padanya Tetapi Duan Sui Hui ditempatkan di luar kota Dan Duan King Yan tidak berani datang secara terang-terangan Jadi dia harus bersembunyi secara diam-diam di satu-satunya cara Lu Chen Dan kemudian menyerang secara diam-diam ketika dia melihat peluang Duan King Yan ada di sini Lu Chen berbalik dan menatap An Yu di belakangnya Lalu berbisik Tidakkah kamu selalu ingin tahu mengapa aku begitu tertarik pada Duan King Yan Tapi aku selalu menolak untuk memberitahumu Aku bisa memberitahumu sekarang Tapi itu tentang ilmu bela diri saya Ini rahasia? Anda harus merahasiakannya dan tidak mengungkapkannya kepada siapapun Jika tidak maka akan sangat merugikan Saya, petik 2 Ternyata itu ada hubungannya dengan ilmu bela diri Anda Kepadaku masalah rahasia seperti itu Aku bisa mengerti Kata An Yu Situasinya telah berubah sekarang Aku butuh kerja samamu Aku harus memberitahumu untuk menghancurkan King Yan Kata Lu Chen Kenapa aku tidak menangkapnya saja dan datang menemuimu An Yu melihat sekeliling Mengerutkan kening Dan berkata Tapi, penglihatanku sepertinya tidak terlalu bagus Aku tidak melihatnya Dia belum pernah ke alam rahasia Cipu bersama Lu Chen Dia juga belum pernah memakan harta karun Yang meningkatkan penglihatannya di alam rahasia itu Jadi penglihatannya secara alami tidak sekuat penglihatan Lu Chen Lu Chen dapat dengan jelas melihat situasi di sisi lain gerbang kota Tetapi dia tidak dapat melakukannya Kekuatan bertarungnya tidak lemah Mungkin tidak mudah bagimu untuk menangkapnya Kamu hanya bisa menangkapnya dengan memperingatkannya Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata Terlebih lagi Duan Sui Sui berada tepat di luar kota Dan dia tidak akan membiarkanmu menangkap Duan King Yan Ide ini bisa dibatalkan Kalau begitu Apapun yang ingin kamu lakukan Aku akan bekerja sama denganmu An Yu bertanya Tidak banyak waktu tersisa Dan levelku mungkin sebagus ini Aku pasti tidak akan menjadi lawan Duan Sui Sui Di kompetisi peringkat bintang Satu-satunya kesempatanku untuk kembali terletak pada Duan King Yan Aku harus mengambil risiko Karena Duan King Yan adalah kunci untuk membangkitkan pembuluh darah kenamku Dan aku membutuhkan teknik psikedeliknya Kendala terbesar sekarang adalah terputusnya aliran air dan masalah keamanan setelah saya mendapatkannya Lu Chen berpikir sejenak Lalu mencondongkan tubuh ketelingaan Yu dan menjelaskannya dengan hati-hati Setelah itu Lu Chen mengeluarkan Giyok Unikon Memberi perintah pada Giyok Unikon Dan kemudian memberikan Giyok Unikon kepada An Yu sebagai tunggangan Seorang Yu mengendarai Unikon Giyok Kembali sendirian Dan langsung bergegas ke tempat aliran air berada Duan Sui Sui, penyihir binatang tua dan sentan masih menyaksikan kaburnya pasukan undet dan menunggu kembalinya Lu Chen Namun, hanya An Yu yang kembali Sementara Lu Chen mengendarai jiwa Unikon dan melarikan diri ke tempat yang tidak diketahui Di mana Lu Chen Duan Sui Sui bertanya sambil melihat ke arah Giyok Unikon Binatang mitos Unikon Giyok Benda yang sangat langka Lu Chen benar-benar memberikannya kepadamu Lu Chen bilang dia sedikit lelah dan ingin pergi jalan-jalan Aku akan kembali dulu An Yu hanya menjawab seperti ini dan tidak menjawab pertanyaan Yuki Lin karena tidak perlu Duan Sui Sui hanya peduli dengan gerakan Lu Chen dan hanya ingin tahu tentang Yuki Lin Yuki Lin memiliki rencananya sendiri dan tidak ada orang lain yang dapat mempengaruhi ide Yuki Lin Oleh karena itu, tidak apa-apa jika Anda tidak merespons Duan Sui Sui tidak akan curiga Aku sangat lelah Dia tidak berani kembali menemui kakak senior karena takut kakak senior akan memintanya melakukan sesuatu Penyihir binatang tua itu berterus terang dan berbicara tanpa tipuan apapun Lu Chen telah memukul mundur pasukan undet dan melepaskan pengepungan kota Sian Meng Apalagi yang kakak senior ingin dia lakukan An Yu secara alami tahu apa yang dimaksud penyihir binatang tua itu Tapi dia pura-pura tidak tahu Sebenarnya, Erping sedang bercanda denganmu Pasukan undet telah dikalahkan dan tidak ada lagi masalah di kota Sian Meng yang perlu diselesaikan Lu Chen Duan Sui Hui terkekeh Bahkan jika dia masih ingin mencari masalah untuk merepotkan Lu Chen Dia tidak akan mengakuinya bahkan jika dia memukulinya sampai mati di depan An Yu Pasukan undet telah melarikan diri Haruskah kita kembali ke kota? An Yu bertanya ragu-ragu Jiwa-jiwa undet itu belum lari jauh dan masih ada kemungkinan untuk melawan Mari kita tunggu sebentar lagi Duan Sui Sui mengatakan ini Nyatanya, dia tidak takut dengan serangan balasan pasukan undet Tetapi ingin menunggu apa yang disebut Joyride Lu Chen kembali Dia tidak ingin Lu Chen kembali ke kota Jadi dia harus mencegat Lu Chen di luar kota dan mencegat orang-orang dari istana tertinggi mendekat Ini akan menjadi hal yang bagus Namun, dia salah perhitungan Dia mengira Lu Chen tidak akan kembali sampai dia kembali ke kota Tapi yang tidak dia duga adalah Lu Chen tidak sedang naik kendaraan sama sekali Melainkan sebuah perjalanan Tujuan kembalinya An Yu adalah untuk menahannya Dan diam-diam menggunakan teknik perisai jiwa untuk secara diam-diam melindungi jiwa dirinya Sentan dan penyihir binatang tua Dan mengurangi persepsi mereka bertiga Sentan dan penyihir binatang tua tidak sekuat An Yu Jadi mereka langsung diserang tanpa mengetahui bahwa jiwa mereka terhalang Tapi Duan Sui Sui berbeda Dia super kuat dan memiliki kemauan yang kuat Jadi dia tidak bisa ditipu dengan mudah Ketika teknik jiwa bahasa gelap diam-diam memasuki tubuhnya dan melindungi jiwanya Dia segera menyadarinya Masalahnya datang Dia tahu bahasa gelap itu mengurangi persepsinya Tapi dia tidak langsung memecahkannya Dia hanya pura-pura tidak tahu Dia selalu ingin menyenangkan An Yu Jika tipuan An Yu terungkap saat itu juga Bukankah itu berarti An Yu tidak akan bisa mundur dan akan sangat malu Selain itu Dia sangat yakin bahwa An Yu melakukan ini hanya untuk memberikan perlindungan bagi Lu Chen Dan memungkinkan Lu Chen berhasil kembali ke kota Bagaimanapun Waktu Lu Chen hampir habis Dan dia pasti akan mati di kompetisi peringkat bintang Jadi biarkan saja Lu Chen kembali ke kota Itu bukan masalah besar Selama An Yu bahagia dan An Yu tidak putus dengannya Tidak apa-apa Jika dia mengetahui tujuan sebenarnya Lu Chen Akan ada cara lain untuk melakukannya Dan dia pasti akan memecahkan teknik jiwa An Yu Tidak lama kemudian Sosok Lu Chen muncul Bersandar di tembok kota di sebelah kanan dan menuju ke belakang Alih-alih mengendarai Sol Kilin Dia berjalan kaki Dan berjalan tanpa suara Hampir tidak ada yang tahu bahwa Lu Chen akan kembali ke kota Orang-orang di kota tidak dapat melihat dasar tembok kota Dan Duan Sui Sui serta yang lainnya tidak dapat merasakannya Lu Chen berhasil menyentuh tepi gerbang kota Di sudut salah satu sisi gerbang kota Duan King Yan meringkuk dalam bayang-bayang Menatap kekejauhan di luar pintu Dengan ekspresi cemas di wajahnya Lu Chen jelas sudah kembali Dan dia bersembunyi di sini Bersiap menunggu Lu Chen memasuki gerbang kota Dan melancarkan serangan mendadak untuk memenggal kepala Lu Chen Tapi Lu Chen tiba-tiba menghilang lagi Yang membuatnya menunggu lama dan masih tidak melihat siapapun Sungguh aneh Tepat ketika dia mulai tidak sabar Tiba-tiba sebuah kepala muncul dari tepi gerbang kota Tersenyum dan menyapa Hai, cantik, apakah kamu menunggu ku? Kepala itu tidak lain adalah Lu Chen Senyuman kaya di wajah Lu Chen bisa membuat orang lain mandi di angin musim semi Tapi itu membuat Duan King Yan melompat seperti guntur Adapun mengapa Lu Chen tidak mengambil jalan yang benar dan tiba-tiba muncul dari gerbang kota Duan King Duan, yang sangat marah, tidak bisa lagi terlalu memikirkannya dan langsung melompat Menyerang ke depan dengan pedangnya Terakhir kali Lu Chen menyerangnya secara diam-diam dan hampir membuatnya gila Dia selalu menyimpan dendam di hatinya Duan Sui Sui belum ingin membunuh Lu Chen, jadi dia tidak peduli Tapi dia ingin membunuh Lu Chen sekarang dan membalas dendam sekarang, kalau tidak Dia tidak akan bisa menelan nafas ini Alasan mengapa dia bisa meninggalkan menara aliansi abadi adalah karena dia telah menerobos ke puncak orang suci abadi Dan para pengawal yang mematuhi perintah Duan Sui Sui berani membiarkannya pergi Dia mendengar bahwa Lu Chen sedang berperang melawan pasukan undet di luar kota dan segera datang Hei, kamu bahkan tidak menyapa dan baru saja mulai bertarung Bukankah kamu terlalu kasar? Sebelum Duan King Yan bisa bergegas ke arahnya, Lu Chen sudah mundur dan berlari di sepanjang dasar tembok kota Terbang menjauh seperti kilat Langkah ringan telah diaktifkan dan persiapan telah dilakukan untuk menjalankannya Bagaimana saya tidak bisa berlari cepat? Setelah kamu mati, aku akan bersikap sopan padamu lagi Duan King Yan mengertakkan gigi, tetapi tidak berani berbicara dengan keras Tetapi merendahkan suaranya sebagai tanggapan Di luar kota, Duan Sui Sui sedang berbicara dengan An Yu Dia belum menyadari apa yang akan terjadi di sini Dia tidak berani berbicara terlalu keras Jika tidak, akan merepotkan untuk menarik perhatian Duan Sui Sui Duan Sui Sui hanya ingin membunuh Lu Chen di kompetisi peringkat bintang Jika dia melihatnya mengejar Lu Chen, dia pasti akan menghentikannya Jika Duan Sui keluar untuk menghentikannya, Lu Chen tidak harus mati, tapi dia akan marah sampai mati Dalam sekejap mata, dia mengejarnya ribuan mil jauhnya Tetapi masih tidak bisa menyusul Lu Chen, hanya puluhan mil jauhnya Untuk makhluk abadi tingkat tinggi, puluhan mil adalah jarak yang sangat pendek Dan dapat dicapai dalam sekejap mata, tapi dia tetap tidak bisa mengejarnya Bajingan kecil ini tidak terlalu mahir, tapi kecepatannya sangat cepat Benar-benar gila, Duan Qingyan sangat marah dan terus mengejarnya Bahkan jika dia mengejarnya sampai ke ujung dunia, dia akan tetap mengejarnya sampai ke Lu Chen Terlebih lagi, dia tidak jauh di belakang dan bisa menyusul Lu Chen tepat di depan matanya Bagaimana dia bisa menyerah? Setelah pengejaran seperti itu, dia benar-benar mengejarnya sejauh jutaan mil Lu Chen sepertinya telah kehilangan keabadiannya dan kecepatannya sedikit melambat Tapi kecepatan larinya masih sama, atau bahkan sedikit dipercepat Perlahan-lahan semakin mendekati Lu Chen Akhirnya, dia mengejar Lu Chen sejauh sepuluh kaki dan sudah berada dalam jangkauan serangan Dia hendak mengangkat pedangnya dan menyerang, tapi Lu Chen tiba-tiba berhenti Lu Chen berhenti, dia harus berhenti Sebab, tiba-tiba lima naga muncul di belakang Lu Chen, mengangkat pedang panjang di tangannya seolah hendak berbalik dan kembali ke pedang Dia bisa saja melakukan pertarungan yang menentukan dengan Lu Chen, tetapi dia tidak ingin menanggung kembalinya pedang Lu Chen Dan dia tidak ingin lengah oleh Lu Chen dengan tergesa-gesa Oke, ayo bertarung sampai mati dan selesaikan dendam kita Duan King Yan menegakkan tubuhnya, dan ada fenomena asap hijau besar di belakangnya, meringkuk dan mengguncang langit peri Kalau begitu biarkan aku mengambil pelajaran, seberapa kuat kekuatan tempur kakak perempuan dari sekte abadi naga patah Lu Chen berbalik, menghadap Duan King Yan, melihatnya, dan berkata sambil tersenyum Energi abadi Anda melonjak, tetapi wilayah Anda belum dipadatkan sebelum Anda dapat mencapai puncak orang suci abadi Saya khawatir pertarungan Anda kekuatan berada dalam keadaan tidak stabil Bahkan jika kekuatan tempurnya tidak stabil, itu jauh lebih kuat daripada mendiang orang suci abadi Itu lebih dari cukup untuk membunuhmu Duan King Yan mencibir, memutar pedang peri di tangannya, dan menggunakan keterampilan bertarungnya untuk menusuk Lu Chen Pedang itu menembus langit peri, dan kekuatannya seberat gunung peri Tanah berguncang karena tekanannya, dan itu benar-benar mengunci Lu Chen Oh, Lu Chen mengerutkan kening dan menggunakan pedang pembunuh abadi ke-68 tepat pada waktunya Mengarahkan ke ujung pedang yang menusuk dan menebasnya Bilahnya menebas dengan kekuatan yang begitu besar hingga menghancurkan langit peri dan membuat bumi bergetar Kekuatan pedang itu seperti gunung peri yang menekan Sebelum bisa mencapai ujung pedang, ia memecahkan kunci pedangnya terlebih dahulu Ledakan, bilahnya mengenai ujung pedang, menimbulkan suara keras yang mengguncang langit dan mengguncang segala arah Saat berikutnya, pedang itu hancur, pedang itu runtuh, dan kedua kekuatan itu membentuk pertempuran sengit yang menyapu segala arah dalam sekejap Engah, Lu Chen tidak tahu kenapa, tapi dia tidak bisa menahan gelombang kejut yang kuat Dia segera terlempar dan panah berdarah disemprotkan ke udara Asap hijau yang pecah berdiri kokoh di tempatnya, tidak bergerak Hei, kamu benar-benar berhasil memegang pedangku tanpa mati Keturunan kolon benar-benar punya beberapa trik Duan King Yan cukup terkejut, menyingkirkan pedangnya, dan mengejarnya Ayo lagi, biarkan aku melihat berapa banyak pedang yang bisa kamu bawa Dengan serangan pedang barusan, dia mengira dia telah menguji identitas asli Lu Chen Kekuatan bertarung Lu Chen hanya itu, dia hampir tidak bisa menahan kekuatan pedangnya, dan itu tidak sekuat yang dia bayangkan Level Lu Chen memang meningkat dengan sangat cepat, dan dia telah mencapai tahap akhir dari Immortal Saint Dan mungkin mampu mengalahkan rata-rata Immortal Saint di puncaknya Tapi dia bukanlah orang suci puncak abadi yang biasa, tetapi orang suci puncak abadi yang sangat kuat Dia bahkan bisa bertarung dengan Raja Abadi yang lemah Membunuh Lu Chen jelas bukan masalah, dan tidak diperlukan serangan Duan Sui-Sui yang lebih kuat Dengan ini, dia sangat yakin bahwa dia akan membunuh Lu Chen hari ini dan tidak menginap Namun, yang tidak dia duga adalah meskipun Lu Chen terluka karena keterkejutannya Dia tidak malu seperti yang dia bayangkan dan tidak jatuh ke tanah sama sekali Lu Chen benar-benar menggunakan kekuatan buncangan untuk melarikan diri dan berlari menuju pegunungan binatang abadi Kamu masih ingin melarikan diri Jika aku membiarkanmu lepas dari genggamanku, aku akan mengambil nama belakangmu Duan King Yan sangat marah, mempercepat langkahnya, dan mengusirnya Kamu boleh mengetahui nama belakangku jika kamu mau Jika kamu segera mencampakkan Duan Sui-Hui, segera berhubungan seks denganku, dan segera menjadi wanitaku, kamu dapat segera mengubah nama keluargamu menjadi Lu King Yan Tanpa diduga, Lu Chen menjawab dengan ucapan yang sembrono dan eksplisit Dia tidak tahu apa tujuannya Bagaimanapun, Duan King Yan tertegun sejenak Jadi begitu, Duan King Yan tiba-tiba menyadarinya dan langsung berpikir Terakhir kali kamu memasuki kamarku, ternyata kamu tidak menyerangku secara diam-diam Tetapi kamu memiliki pemikiran jahat tentang aku Ya, kamu sedang berlatih meditasi pada saat itu Jika aku melakukan serangan diam-diam, kamu pasti sudah mati sejak lama Tidak mungkin kamu bisa melawan Lu Chen berkata sambil berlari Awalnya aku ingin menculikmu, tapi sayang sekali kamu bereaksi terlalu cepat Jika tidak, nama keluargamu pasti sudah diubah menjadi Lu sekarang Kamu adalah keturunan kolon yang bermartabat Kamu dikelilingi oleh wanita cantik, dan kamu masih mendambakanku Kamu bisa dianggap mesum besar Duan King Yan berkata sambil mencibir Kamu tampan, dan kecantikanmu istimewa Siapa yang tidak menyukai kecantikan yang menawan Lu Chen tersenyum Aku tidak butuh pujianmu, aku wanita cantik Kata Duan King Yan Wanita cantik secara alami populer, dan saya tidak terkecuali Lu Chen terus menyanjung, dan membujuk, dan lubang yang dia gali untuk Duan King Yan semakin dalam Tentu saja aku populer Ada begitu banyak pria yang mengejarku sehingga mereka berbaris dari kota Liga Abadi ke kastil 10.000 Abadi Kamu bisa mengantri perlahan Duan King Yan sedikit terbawa oleh pujian Lu Chen dan berkata Sayang sekali Hanya ada Duan Sui Sui di hatiku Jika ada orang lain yang ingin menangkapku Tidak mungkin Hei, aku sebenarnya tidak mengejarmu sekarang Tapi kamu mengejarku Oke Lu Chen tertawa Dasar bocah, jika kamu masih ingin memanfaatkanku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian nanti Ketika Duan King Yan mendengar ini, dia menyadari bahwa Lu Chen telah menipunya, dan dia merasa kesal lagi Aku akui daya juangmu sangat kuat, tapi aku juga mengingatkanmu untuk tidak terbalik, kalau tidak aku akan membuatmu ingin mati Lu Chen tertawa lagi, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya menjadi semakin tidak bersih Saya mendengar Duan Sui Sui berkata bahwa Anda sangat pandai dalam hal itu, saya ingin mengalaminya Dasar bajingan, berhentilah menutup aliran air, atau aku akan merobek mulutmu Sialan mesum, kamu ingin merasakan gayaku, bukan? Tidak masalah, aku akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan Tetapi kamu harus membayar harga yang sangat mahal Mendengar apa yang dikatakan Lu Chen, Duan King Yan tiba-tiba menjadi sangat marah Sangat marah, dan bahkan lebih bersemangat untuk membunuh Lu Chen Mulut cabul kecil ini sangat kotor sehingga dia tidak tahan lagi Pada saat itu, dia juga tahu bahwa sudah waktunya menggunakan trik untuk mengalahkan Lu Chen untuk selamanya Sehingga Lu Chen tidak akan pernah bisa pulih Kalau tidak, jika Lu Chen adalah pencuri dan berlari begitu cepat Berapa lama dia harus mengejarnya Kematian di bawah pohon peoni, kamu bisa menjadi hantu meski kamu mati Mendengar ini, Lu Chen tahu mungkin ada sesuatu yang terjadi Jadi dia tersenyum dan berkata Apakah kamu tidak ingin melakukan apa yang aku inginkan? Mengapa kamu mengejarku? Berhenti dan lakukan Berhenti bersama Duan King Yan tidak berhenti mengejarnya Takut dia akan tertipu Jika kamu berhenti, aku akan berhenti Kata Lu Chen, bagus Duan King Yan ragu-ragu Tapi tidak berhenti tiba-tiba Tapi memperlambat langkahnya Benar saja, ketika dia melambat Lu Chen melambat dan menjaga jarak seribu kaki darinya Tampaknya Lu Chen benar-benar terangsang Dia akan melakukan apa saja demi kecantikan Dia bahkan tidak takut mati Semakin bernafsu Lu Chen Semakin bahagia Duan King Yan Jika tidak, Lu Chen tidak akan berani berhenti Dan dia tidak akan memiliki syarat untuk menggunakan jurus spesialnya Dia pernah bertengkar dengan Lu Chen sebelumnya Dia ingin menguasai Lu Chen dengan kekuatannya Tetapi dia tidak menggunakan jurus spesialnya Akibatnya, Lu Chen melarikan diri Dan dia merasa sangat menyesal Sekarang kesempatan telah datang lagi Dan dia tidak akan melewatkannya lagi Setelah beberapa saat, kedua belah pihak berhenti Dan Lu Chen berbalik dan melihat ke arah Duan King Yan Ayo, lempar pedang peri dan buka bajumu Lu Chen menatap mata Duan King Yan Berpura-pura menjadi hantu yang terbakar api Seolah dia tidak sabar Padahal, dia hanya ingin memecah asap dan melemparkan pedang Bukan melepas bajunya Tapi kalau tidak membuka baju Tidak bisa menunjukkan nafsunya Begitu kecurigaan muncul Semua pekerjaan mungkin akan sia-sia Dia telah menggunakan pedang ke-68 Untuk membunuh Duan King Yan Tapi dia masih tidak bisa menekan Duan King Yan Jadi dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi Duan King Yan secara langsung Dia tidak akan bisa memberikan pedang pamungkasnya Dan dia tidak bisa memotong King Yan sampai mati Tentu saja, jika Anda tidak bisa membunuhnya Itu akan menjadi lebih besar Bagus Duan King Yan tersenyum menghina Membuang pedang peri di tangannya Perlahan membuka pakaian dan melepas ikat pinggangnya Dan berjalan menuju Lucen Jarak antara dia dan Lucen seribu kaki terlalu jauh Jurus pamungkasnya merupakan jurus jitu Namun kekurangannya adalah jangkauan serangannya pendek Sehingga ia harus mendekat untuk melakukannya Membuang pedang peri dan melepas pakaiannya Hanya untuk membingungkan Lucen Oleh karena itu, dia harus melepas pakaiannya secara perlahan Jika tidak dia akan telanjang bulat saat melepaskan jurus spesialnya Tapi yang tidak dia ketahui adalah yang diinginkan Lucen bukanlah tubuhnya Tapi keahlian uniknya Lepas perlahan, tidak perlu memakainya Lucen menatap Duan King Yan dengan ekspresi kecerobohan di wajahnya Tapi itu dilakukan dengan sengaja Faktanya, dia tahu bahwa Duan King Yan sedang mempermainkannya Jadi dia tidak akan benar-benar telanjang Terlebih lagi, dia tahu bahwa Duan King Yan akan melepaskan jurus spesialnya Jadi dia diam-diam menurunkan rantai rune pelarian dari bumi Dan mempersiapkan rencana cadangannya Namun, dia masih sedikit gugup Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melarikan diri setelah dipukul Waktu berlalu sedikit demi sedikit Dan Duan King Yan melepas pakaiannya dengan sangat lambat Ketika dia semakin dekat dengan Lucen Dia hanya melepas bajunya Tetapi celana dalamnya masih utuh Tapi pakaian dalam Duan King Yan tidak akan pernah dilepas lagi Dalam jarak sepuluh kaki Gerakan khusus dapat dilakukan Lucen, lihat aku Duan King Yan berkata sambil berjalan pergi Aku sudah menonton Lucen tersenyum Apa yang kamu lihat? Begitu Duan King Yan selesai berbicara Matanya melebar Dan lampu hijau melintas di pupilnya Lampu hijau terbang di udara seperti hantu Dan langsung mendarat di pupil Lucen Pada saat itu Lucen merasa bingung Dan kemudian matanya kabur Dan dia menemukan dirinya berada di tempat lain Sebuah istana yang besar dan megah Dengan awan dan kabut yang masih tertinggal di luar Dan burung bangau beterbangan Sedangkan di dalam istana terdapat pesta Nyanyian dan tarian Dia sedang duduk di atas aula utama Meja peri di depannya dipenuhi dengan makanan lesat dari pegunungan dan lautan Dan aroma anggur peri Di bawah aula utama Ada ratusan peri menari Masing-masing seindah bunga dan anggun Masing-masing ditutupi tule, mengjulang, dan masing-masing ringan dan menari dengan postur bergerak Dia tiba-tiba merasakan seseorang menempel di sisinya Memasukkan tangan giyok ke dalam pakaiannya Dan dengan lembut membelai dadanya yang kokoh Membuatnya merasa sangat lembut Dia berbalik dan melihat pria itu telanjang Dan tubuhnya yang montok sangat menarik Itu adalah Duan Kingian Saat ini, asap hijau pecah penuh kasih sayang dan pesona Begitu menggebu-gebu hingga membuat orang terbakar dalam api Dia ingin menolak Tetapi menemukan bahwa dia berada di medan kekuatan orang lain Dikendalikan oleh orang lain Dan tidak bisa berbuat apa-apa Bukan ilusi Ini psikedelik Hanya psikedelik yang bisa menyebabkan mandi api Hanya psikedelik yang bisa begitu jahat Inilah yang dikatakan Duan Kingian Biarkan dia mengalami perasaan asmara sesuai keinginannya Tetapi dia harus membayar harga yang mahal Dia tidak mau membayar harganya Jadi dia segera menggunakan pikirannya untuk mencari keinginannya sendiri Tetapi ternyata dia tidak dapat menemukannya Seolah-olah dia berada di bawah kendali orang lain Bahkan keinginannya pun tertekan Tanpa kemauan yang kuat Psikedelik tidak bisa dipatahkan Ini adalah pertama kalinya dia merasakan senip psikedelik Dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa psikedelik jauh lebih kuat Daripada ilusi lainnya Meskipun dia tahu itu hanya halusinasi Kesadaran dirinya sangat jelas Tapi dia tidak bisa menguraikannya Hal ini menunjukkan bahwa teknik psikedelik pihak lain telah merasuk jauh ke dalam lautan kesadarannya Bahkan jiwanya telah jatuh ke dalam psikedelia Segala sesuatu tentang dirinya telah dikendalikan oleh pihak lain Dia tidak mampu menebus dirinya sendiri dan hanya bisa tenggelam dalam halusinasinya Pada akhirnya jiwanya musnah dalam halusinasi dan tubuhnya dibiarkan disembeli Kecuali ada kekuatan eksternal lain yang bisa menebusnya Kekuatan eksternal ini tidak mengacu pada kekuatan eksternal Dia menderita ekstasi mental dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya Hanya kekuatan yang bukan miliknya dan ada di dalam tubuhnya yang tidak dikendalikan oleh psikedelik dan dapat menghancurkan psikedelik tersebut Manik-manik kekacauan Tidak ada gerakan sama sekali Seolah psikedelik tidak ada hubungannya dengan itu Jauh di dalam ingatan Ingatan yang dalam dan tertutup itu Saya juga tidak membukanya Seolah-olah saya tidak tertarik dengan psikedelia Tanpa munculnya kekuatan eksternal Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Dan menyaksikan tanpa daya saat Duan King Yan perlahan naik ke dadanya Terima kasih telah menonton